Hai teman-teman ini adalah seabrek perangkat analog analog TX ya pemancar ketika migrasi digital sudah mulai praktis perangkat-perangkat analog ini sudah tidak digunakan lagi saat berkaset analog ini sekarang sudah harus istirahat karena sudah berubah zaman dengan jaman teknologi yaitu digital TV teman-teman Assalamualaikum teman-teman kembali berjumpa di channel kami hari ini saya akan berjalan-jalan menuju desa pemancar di Oro-Orombo kota Batu saya katakan desa pemancar karena disana ada sekitar dua puluhan pemancar ya baik transmisi TV lokal ataupun TV nasional kita nanti mencoba tahu bagaimana nasib perangkat TV-TV analog ini menyusul dihentikannya siaran analog atau analog sweet of tahun 2022 ini ngomong-ngomong seputar migrasi TV digital temen-temen bahwa Kementerian Kominfo telah memutuskan jika tahun 2022 ini seluruh perangkat pemancar sudah harus migrasi ke TV digital temen-temen dengan pola bertahap mulai 30 Oktober tahun ini temen-temen separuh TV di seluruh Indonesia sudah harus siaran digital dan tahap kedua bulan Agustus 2022 dan tahap terakhir atau tahap ketiga tanggal 2 November 2022 secara total seluruh Indonesia sudah harus siaran TV digital temen-temen sesungguhnya rencana siaran TV digital di Indonesia ini sudah lama ya sudah pernah dibahas ini mungkin karena teknis ataupun regulasi payung hukum yang belum ketemu sehingga molor dan tertunda-tunda ini temen-temen nah kita sudah sampai di kampung pemancar temen-temen dusun tersebut Ororombo Kota Blatu temen-temen sambil jalan-jalan saya sekarang berada di depan persis kantor stasiun transmisi TVRI nah dimana stasiun Reli TVRI ini merupakan stasiun Reli yang tertua ya di di Batu dan kenapa didirikan di sini karena disini adalah lereng Panderman temen-temen sekitar 925 mdbl ketinggiannya jadi makanya ketinggian inilah yang dicari titik awal dipasangnya salah satu pemancar Reli TVRI yang pertama sehingga bisa diikuti oleh pemancar-pemancar yang lainnya nah temen-temen ada satu prasasti di sini ya prasasti stasiun pemancar Reli TVRI Ororombo namun di sini tertera Oro-Oroombo Kabupaten Malang temen-temen karena dulu masih belum menjadi kota sendiri diresmikan pemancar ini tanggal 26 Oktober 1985 temen-temen wah cukup melegenda ini Menteri Penerangan RI Harmoko temen-temen ini ada ruang pemancar TVRI temen-temen ini adalah unit TX transmisi ya yang sudah digital keren temen-temen karena sudah perangkatnya digital ini temen-temen bahwa teres terial digital ini satu pemancar bisa membagi kepada 12 kalau nggak salah ya pada 12 kanal dan ini sudah sudah di digital temen-temen temen-temen ini adalah kantor ATV lembaga penyiaran publik lokal agrupolitan televisi dikelola oleh pemerintah kota Batu saat ini saya akan mampir di stasiun pemancar Reli ANTV sekaligus pemancar Reli milik JTV saat ini saya akan mampir di stasiun pemancar Reli ANTV sekaligus pemancar Reli milik JTV waduh sehat bos alhamdulillah tahes lagi apa ya ini service service pemancar analog oh ini yang TX analog iya ini yang analog TX analog saat ini di ruang kerja pemancar JTV ya mas ya iya JTV mas ketika sudah migrasi ke TV digital berarti perangkat analog tidak digunakan ya perangkat analog nggak dipakai iya betul ya ketika perusahaan transmisi ini tidak memiliki MOB berarti kan harus pindah atau bergabung dengan yang punya MOB gitu iya terus operatornya atau teknisnya operatornya sama SDM nya sudah tidak dipakai lagi mas pensiun akhirnya pensiun ini oh mas itu alat apa ya mas? ini Exeter mas analog ya untuk analog ini berarti sudah tidak dipakai? sudah tidak dipakai ini yang analog mas setelah jamannya sudah ke era digital sudah tidak dipakai dulu canggih ya? dulu canggih mas dulu jadi jamannya ini perangkat ini ya bagus mahal lagi harganya dulu itu ini pemantaran ini berapa tinggi ya? tingginya ini sekitar 78 78 waktunya 78 78 waktunya 78 meter perotih ketika analog ini harus mati ini juga tidak dipakai ini juga tidak digunakan iya? iya tidak digunakan di kalian emang ya? nah iya emang Pak buat apa nih? gak tau ini rencana perusahaan ini buat apa pasti belum tau unit-unit seperti ini sudah? sudah ditinggalkan ya? iya ditinggalkan teman-teman ini aset aset yang mahal Tapi ketika kita sudah harus beralih ke digital, perangkat-perangkat analog yang lain pun juga harus stand back dan dimatikan juga. Nah, ini ke transmisi Batu TV teman-teman. Ini adalah kantor bagian depan, akses merujuk kantor Batu TV. Ini mantap teman-teman, kemadangannya. Teman-teman sudah bersama Pak Andri ya? Iya. Sehat-sehat Pak? Sehat. Pak Andri adalah selaku penggiat pengusaha TV lokal di Batu dan Malang Raya, coverage areanya Malang Raya. Pak Andri ketika saat ini sudah mulai harus analog cut off, untuk aset-aset yang lama ini diapain? Ya, tidak jelas. Ditaruh gitu saja sudah. Ditaruh di gudang gitu? Iya. Dulu investasinya ya cukup cukup lumayan mahal, artinya tidak murah. Iya, tidak murah. Ataupun kalau bisa dipakai untuk apa? Praktikum kah atau apa? Ya, tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Artinya tidak boleh orbit ya? Tidak boleh. Untuk ke terestereol digital mooknya pakai berkabung dengan siapa? Saya sudah ada pembicaraan, sudah ada draft MOU, sudah. Artinya on Batu TV ini bisa terus orbit siaran, harus bekerja sama dengan stasiun yang punya regulasi mooknya gitu ya? Betul. Sewa berarti Pak Andri? Sewa. Nutupi tidak dengan operasional sementara industri televisi harus berhadapan dengan media sosial lain? Tidak tahu, yang pasti cari duitnya lebih susah. Tapi tetap survive ya Pak Andri ya ke depannya? Harus survive ya? Kita sudah terlanjur, saya punya anak buat di sini 20 orang. Mereka punya anak, punya istri, tidak bisa lari. Bagaimanapun tetap harus jalan ya? Ya, itu sudah jalan. Tidak ada jalan. Ya sudah, kita jalanin. Teman-teman ketika TVRing melakukan siaran perdana pada tahun 1962, 1962 tahun yang lalu pada gelombang terestereal analog yang saat itu adalah hitam putih, belum berwarna. Dan saat ini gelombang analog harus di cut off atau analog sweet off. Di mana program selama siaran dari 60 tahun yang lalu telah banyak memberikan varian tayangan, baik hiburan maupun olahraga ataupun film-film yang lain. Selamat tinggal analog terestereal dan selamat datang ke gelombang digital TV. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.